Saya suka mendengar kalimat ini Buya, siapa yang kenal dirinya, niscaya akan kenal Tuhannya. Apa maksud kalimat tersebut Buya? Apakah ini sebuah hadis atau bukan? Jawabannya terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan hadis. Itu hasil renungan para orang-orang cerdas. Ya betul dong, kalau Anda mengenal diri Anda, pasti akan kenal Tuhan. Diri Anda yang lemah, beberapa jam lapar, sakit, dulu lahir tanpa apapun. Menyadari kalau orang tahu dirinya lemah, dirinya ini, kemudian langsung dia kembali bahasanya. Yang memberi kekuatan padaku adalah Allah, berarti mengenal dirinya adalah mengenal Allah. Itu kan dalam bahasan ilmu akhidah. Untuk mengenali Tuhanmu adalah kenali dirimu sendiri yang mahal lemah. Lihat-lihat, Allah maha kuasa yang terhadap diri. Suruh merendungi dirinya. Lemakan mengenali dirinya itu, dia tidak faham. Mengenali dirinya, kenali diri. Anda itu apa? Mau sombong kita ini lemah. Tidak hari mandi saja, lebih wangi kucing. Ah, apa lagi? Mulut kita tidak kita cuci dalam sehari, sudah berat. Baunya juga tidak karu-karuan, ibaratnya begitu. Mau sombong dan sebagainya. Kenali diri, biar tidak sombong. Maka orang yang mengenali dirinya, kenal Allah. Bahkan dalam belakidah pun, kalau ingin kenal Allah, mulailah dari mengenali dirimu sendiri. Dahsyatnya ciptaan Allah pada diri anda. Sama-sama bulu ya. Bulu. Bulu yang ada di wajah. Kumis, jenggot bisa panjang. Tapi alis tidak panjang. Kiki itu punya rasa. Kiki itu kayaknya punya inderanya sendiri. Kiki-kiki. Anda waktu ngikit ke lidahnya kambing, itu bisa ke kikit enak. Tapi tahu kalau itu kiki, lidah anda sendiri sama-sama daging. Pokoknya deh. Untung yang panjang kuku. Coba kiki anda yang panjang terus, karena ada musik. Ada salon kiki nanti. Subhanallah, ciptaan Allah. Yang dipicit adalah jempol. Tapi jerit mulut. Ini kan dahsyatnya, strum. Konek-konek yang luar biasa. Saya berpikir tentang makhluk diri kita. Sehingga sampai dikatakan, Yang mengenali dirimu sangat lemah, maka akan mengenal Tuhan yang sangat kuat, maha kuat. Yang mengenali dirinya hamba yang lemah, maka itu hakikat dia mengenal Tuhan yang maha kuasa. Seperti itu. Bahkan sebaliknya, perkataan yang serupa. Yang mengenali Tuhannya, pasti dia akan mengenal dirinya sendiri. Kalau tahu bahasa yang maha kuasa hanya Allah, dia lemah. Yang mahu tahu Allah, dia bodoh. Yang maha sebenarnya, dia seperti itu. Itu bisa dibolak balik, itu kalimat itu. Dan itu bukan hadith Nabi SAW. Wassalam itu adalah satu perkataan untuk jadi bahan renungan untuk kita. Allah alam bis sahab. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW.